Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren atau Pondok Peswali Barokah Kediri, Jawa Timur, membagikan 735 paket sembago. Ratusan paket tersebut diberikan kepada warga sekitar Pondok Pesantren untuk meringankan beban mereka saat kebutuhan pokok meningkat. Kegiatan rutin tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Kelurahan Burangan dan Banjaran pada Minggu 24 April lalu. Kelurah Burangan Adi Sutrisno mengapresiasi kegiatan rutin yang dilaksanakan Pondok Pes yang bernaung di bawah LDI tersebut. Ia berharap kerjasama yang sudah terjalin baik bisa terus ditingkatkan. Sementara itu, Wakil Ketua Pondok Pes Wali Barokah Agus DS mengatakan, pembagian paket sembago bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan anak yatim piatu dan warga yang kurang mampu. Tujuan dari pembagian sembago adalah merupakan wujud dari silaturrohim Pondok Wali Barokah dan kepedulian kepada wadah sekitar. Ia berharap kebiasaan yang baik selama Ramadan berupa pengandilan diri dan lebih peduli wadah sekitar bisa dibawa menjadi kebiasaan baik setelah Hari Raya Idul Fitri atau di dalam kehidupan sehari-hari. Jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton.